Eci, bangun, ayo bangun, ini hari minggu loh, sekolah minggu online, loh kok malah nangis, gak boleh gitu, ayo cepat mandi, siap-siap, meskipun ibadah secara online, kamu tidak boleh malas, pakai baju yang rapi ya, duduk di kulit, kursi, ambil handphone-mu, iya ma, Eci udah mandi, siap ibadah, mama temenin ya, halo adik-adik semua, apa kabarnya, pastinya bertemu lagi dengan Lose-Nose dan Lose-Lose Sien, halo adik-adik, nah apa kabar adik-adik hari ini, Lose berharap adik-adik semuanya sehat ya, semuanya bergembira, dan pastinya semua, luar biasa di dalam Tuhan Lose Sien, kira adik-adik yang di rumah, masih semangat gak ya, buat ikut juga ada online Harusnya sih semangat ya Lose, karena kan ada papi mami, yang selalu mendukung adik-adik untuk itu ibadah, oh iya betul Lose, nah Lose percaya, semua disini, papi mami pasti akan selalu mendukung, mendorong anak-anaknya buat ikut sekolah minggu secara online, Terima kasih ya buat papi mami, yang selalu mensupport, mendorong anak-anaknya, memberi semangat, supaya anak-anak juga tetap bisa sekolah minggu secara online Nah Sien, kita mulai aja ya, ayo adik-adik sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa, semuanya ambil sifat yang manis, yang baik, yang sopan, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa Tuhan Yesus, terima kasih, kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa sekolah minggu secara online Tuhan, siapkan hati kami untuk boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, bergembira, bersuka cita dan juga menari buat Tuhan Tuhan juga berkati kami, supaya kami boleh mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin Amin Nah, Lause Novi punya tebak-tebakan nih ya, coba Lause Suyen, binatang apa yang badannya besar Besar Tapi kakinya pendek, ayo binatang apa, adik-adik juga ayo boleh tebak binatang apa Binatang apa ya Lause Novi ya Ayo apa, apa ya yang badannya besar Tapi kakinya pendek Huruf depannya apa ya Huruf depannya K Tahu Apa itu Kingkong Yeay betul Adik-adik, dikirimnya pasti jawabnya Kingkong kan Nah, ada satu lagi nih Binatang apa yang badannya juga besar Badannya juga besar Tapi matanya sipit Ayo, siapa yang tahu Binatangnya besar, matanya sipit Apa ya Ayo apa Lause Novi kasih bocoran Hmm, kasih apa enggak ya Kasih dong Oke, Lause kasih huruf depannya G G G Apa itu G Apa ya G ya Apa ya G ya G ya Badannya besar, matanya sipit Gajah bener gak sih Lause Novi Oh iya betul Yeay Ya itu Gajah Nah adik-adik, kita mau nyanyi lagu Kingkong badannya besar Tapi versi yang baru ya Lause mau adik-adik semuanya bangkit berdiri Kita mau pakai gerakan menyanyikan lagu ini Ikuti Lause Novi dan Lause Suyen Haleluya Haleluya Semua ciptaan Tuhan Haleluya Semua ciptaan Tuhan Haleluya Haleluya Semua ciptaan Tuhan Haleluya Semua ciptaan Tuhan Haleluya Adik-adik, waktunya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan Sebagai anak Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, taat juga kepada orang tua Kita mau jadi anak yang selalu dengar-dengaran, dengar-dengaran akan firman Tuhan Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima makota Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima makota Halo, shalom adik-adik, selamat hari minggu Bertemu lagi bersama saya loh, Seu Alyong, yang akan bercerita pada hari ini Nah adik-adik sebelum dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu Kita minta Tuhan tolong kita, supaya tetap setia ikut ibadah sekolah minggu ini Juga Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita setiap harinya Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa Langsung pimpinan doa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini Sudah memberikan kami yang tubuh yang sehat Juga sudah memberikan kekuatan kepada kami Sehingga pada hari ini kami boleh ikut beribadah sekolah minggu secara online Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati Lohse-Lohse kami juga Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa Nah adik-adik pada hari ini Lohse mau bercerita tentang sebuah kisah yang diambil dari Alkitab Yaitu yang berasal dari Matius 7 ayat 24 Yaitu tentang dua macam dasar Yang berbunyi Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu Ya seperti itu bunyi filman Tuhannya Nah ceritanya seperti ini Pada suatu hari Angel diberikan sebuah pot bunga yang sangat indah sama papanya Nah Angel sangat senang menerima hadiah itu Tetapi Papa Angel berpesan kepada Angel Supaya bunga itu harus dirawat Disiram setiap hari Dan diberikan sinar matahari yang cukup Angel sangat senang menerima hadiah itu Nah saking senangnya Angel melupakan pesan papanya Angel menyimpan bunganya di dalam lemari Di dalam lemari Sehingga Angel lupa menyiramnya dan memberikan sinar matahari yang cukup pada bunganya Nah setibanya pulang dari sekolah Angel melihat bunganya Dan membuka lemarinya Bunganya sudah menjadi layu Dan hampir mati Karena bunganya lupa disiram Dan lupa dikasih sinar matahari Angel sangat sedih Karena bunganya hampir mati Ya Angel melupakan pesan papanya Nah adik-adik Dari cerita ini kita belajar bahwa Saat kita mendengar firman Tuhan Kita juga harus melakukannya Supaya firman Tuhan itu boleh bertumbuh Dan berbuah dalam kehidupan kita Nah kalau kita hanya mendengar Dan tidak melakukannya Firman Tuhan itu akan seperti bunga tadi Dia akan mati Tidak berbuah Karena kita tidak melakukannya Firman Tuhan tidak kita lakukan Kita hanya mendengarnya Contohnya Bagaimana cara kita melakukan firman Tuhan itu Contohnya ada perintah Taatilah kedua orang tuamu Nah kita harus menaati perintah itu Kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari Kita harus menaati perintah kedua orang tua kita Seperti kita juga menaati firman Yang sudah tertulis dalam Alkitab Nah adik-adik Kalau kita mau bertumbuh Mau berbuah Kita harus seperti itu Kita tidak hanya mendengar Tapi kita juga harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari Nah adik-adik Siapa yang mau bertumbuh Siapa yang mau berbuah Taati firman Tuhan Lakukan firman Tuhan Jangan hanya didengar Tetapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Ayo kita sama-sama belajar Kita mau melakukan firman Tuhan itu Kita mau menaati firman Tuhan itu Nah cerita lause sudah selesai Yuk kita lipat tangan Kita tutup mata Kita minta pertolongan Tuhan Supaya Tuhan menolong kita Untuk melakukan firman Tuhan itu Yuk kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk firman Tuhan sudah kami pelajari hari ini Tuhan tolong kami Supaya kami bisa melakukan firman Tuhan itu Kami bisa melakukannya Menaatinya juga Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah bersyukur dan berdoa Haleluya Amin Ayo adik-adik kita menghafal ayat hafalan Kita ucapkan bersama-sama ya Matius 7 ayat 20 A Jadi dari buahnya lah Kamu akan mengenal mereka Mari kita mempersembahkan yang terbaik Buat Tuhan Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini ya Jangan lupa cantumkan keterangan persembahan sekolah minggu Nah adik-adik Tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan Kita sudah memuji Tuhan Kita sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini Lausefania mengajak adik-adik lipat tangan tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih karena hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kekuatan Kesehatan dan kiranya Tuhan Yesus memberikan kami terus semangat Suka cita untuk beribadah secara online Biarlah minggu depan kami dapat kembali beribadah kepada Tuhan Tuhan berkati papa mama Berkati keluarga kami Jaga dan sertai mereka juga Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik Tuhan Yesus memberkati kita semua Dadah Kami berdoa dan kembali beri Mereka yang baik Tuhan Yesus memberkati kita semua